Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama ku Jogs kripto dan saham disini Oke teman-teman jadi kali ini kita bakalan bahas tentang update-update Bitcoin ya ini kemarin kita di ini kita udah bahas ya kemarin ya ini kita bahas tentang Bitcoin dan disini aku udah kasih alisinya lah di videonya walaupun telat tapi di dalam grup tidak akan telat nah disini aku bilang Bitcoin hancur itu ketika jam 10 pagi setelah itu langsung macam hancur ya walaupun udah turun ya Nah intinya yang jelas gini teman-teman ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut di dalam trading view-nya ya biar kita lihat secara analitik arah gitulah bahasa intelektualnya Oke teman-teman yang belum subscribe channel ini wajib subscribe dulu dan jangan lupa like comment dan share nya untuk teman-teman juga yang mau bergabung dengan grup telegram kalian bisa klik saja pada bagian tab komunitas yang ada disini ya terus teman-teman nanti bisa lihat yang pada bagian sini ya Nah itu ada dua sinyal VIP gratis ataupun diskusi ataupun juga klik saja yang ada di deskripsi link yang ada di deskripsi sudah kita kasih ya Nah atau nanti disini teman-teman ya Nah jadi disini kalian bisa lihat ya guys disini ini adalah grupnya ini grup kita guys ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri aku itu sebenarnya bukan untuk pamer ya guys ya tapi disini memang kita ngeser hasilnya itu berdasarkan analisa Nah jadi disini kalian bisa lihat nih ya aku bilang hati-hati Android ke 24-19k ini waktu itu harganya masih di harga 26 ya Nah itu betulan sekarang kalian bisa cek sendiri harganya disini 23 400 malahan ya Nah jadi udah cuan banyak lah ya Nah disini kalian bisa lihat ini perlahan perlahan mulai kita entry dan lain-lain ya nih teman-teman nih kita mulai entry dari harga 27 ribuan peratus karena udah ada konfirmasi Nah jadi untuk kalian yang mau bergabung silahkan ya ini khusus sinyal gratis nggak ada bayar sama sekali silahkan kalian bisa gabung terus nanti untuk yang diskusinya bisa disini ya teman-temannya diskusi bareng sama yang lain itu untuk nanya-nanya nah disini adalah bentuk candlestick dari tempran 1D kita bakalan skip dulu kita bakalan lihat berita dulu apa sih yang terjadi gitu ya Nah jadi ada beberapa yang mengatakan bahwasannya Bitcoin mustahil untuk ke harga 20k lagi Nah itu adalah orang yang udah akun akun Twitter itu verifit ataupun juga udah di verifikasi gitu ya teman-teman maksudnya itu kayak gini dia punya akun Twitter tapi udah verifikasi dan dia memang salah satu eh apa ya influencer yang memang bergerak dalam bidang kriptokalansi dia mengatakan bahwasannya orang luar green ya dia bilang nggak akan ke 20k lagi cuma setelah dianalisa ini Bitcoin ada keanehan ya tadi malam aku lihat itu Nah jadi setelah itu aku langsung bilang short dia bilang long aku bilang short dan ya bukan sopintar enggak cuma aku menerapkan apa yang aku pelajari ya aku banyak belajar juga dari dia ya teman-teman ya Nah bukan berarti aku jago enggak jadi disini kita bisa mantau juga dari orang-orang yang ada di sini nah jadi disini kalau salah Michael sailor ya tapi enggak tahu juga ya siapa sih kemarinnya nah Bitcoin kami percaya padamu gitu katanya ya Nah jadi sini kalian bisa lihat ya ini adalah Michael sertor 9 Juni bukan-bukan dia sih aku lupa siapa namanya teman-teman ya Nah tapi intinya bukan kita sok jago enggak ya intinya disini kita cuma share Bang praminus enggak pernah co kita nggak akan pernah yang namanya cuan terus dalam market ataupun dalam trading itu pasti kalian pernah kan abantingan-bantingan ya nah disini kita mau lihat dulu ya Bitcoin news Nah jadi kita cek dulu nih apa nih guys komunitas kripto telah mendiskusikan aplikasi kripto karansi pinjaman wah ini bahaya nih bahayanya apa kalau udah pinjam meminjam takutnya bisa bayar karena nanti minus di kripto jadi pakai uang diin Bitcoin turun dibawah 24.000 TH dibawah 1200 setelah crash kripto terbaru ini memang kuakui crash yang terbesar yang pernah dialami sama Bitcoin dari tahun dua maksudnya dari tahun 2021 ya setelah new at hanya Nah itu dia crash dalam banget teman-teman ya Nah terus gimana bang kelanjutannya ya sabar dulu kalau misalnya kita pada mau lihat kelanjutannya nanti kita bakalan analisa dulu terus di sini kalian bisa lihat lagi tentang berita kripto lainnya di sini ada rancangan undang-undang yang melarang kripto pembayaran diajukan ke Rusia Parlement next kita lihat lagi hmm extra food apalagi ya kalau berita-berita gini kalian bisa baca-baca sendiri lah kalau kripto news kita mau cek dulu nih siapa sih yang ngomong bahwasannya Bitcoin never gitu ya dia bilang Bitcoin never 20k gitu ya Wih ini kita lihat Bitcoin tampaknya akan jatuh ke 20k dan ethereum ke 21k jangan beli penerangan anda akan kehilangan banyak uang kata sip ya ini aku setuju sih kalau kali ini ya ini bakalan turun dalam sih teman-teman ya jadi intinya tetap hati-hati tapi nanti dulu ya ini hanya opini dari berita-berita yang gini-gini aja gitu ya Nah kalian bisa lihat sini guys jangan hanya membeli jangan hanya membeli Bitcoin keluar dari Viat gitu ya itu mata uang Viat itu mata uang sah ya bukan digital Hai maksudnya nah ini dia MM crypto em bullish on Bitcoin ya terserah dah terus nampaknya gimana bagian nasib El Salvador yang terus nyerok gitu ya ya sebenarnya agak Wah nggak tahu ya mereka udah take profit atau belum kita nggak tahu yang jelas kalau misalnya dilihat El Salvador ini banyak banget dia beli Bitcoin ya temen-temen ya Nah jadi sini kalian bisa lihat nih ini 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 tunggu 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 ETH scary 1100 target kau kita bakalan cek nanti ya ETH dan lain-lain good morning people mana sih aku penasaran siapa sih yang bilang kemarin dia ada yang bilang sih tapi yaudah lah mari kita lupakan saja ya Nah kalau misalnya ini apakah Bitcoin ya ini demon dia mengatakan akankah Bitcoin menembus di bawah 20k ini serem banget ya kalau di bawah 20k dari crypto fear and great-nya kita cek dulu ya ini 11 teman-teman kemarin ekstrim last moon itu sembilan nah ini pokoknya akumulasi rata-rata doang sih di sini kalian bisa lihat ya turunnya makin dalam nah ini makin serem ya market ya teman-temannya yang short cuan banyak dan terima kasih yang udah percaya dengan apa kata-kataku waktu di grup itu nah di sini kalian bisa lihat ya harganya 23.350 nah gimana Bang di sini tech profitnya kalian mungkin bisa lah ya mentok-mentok sekarang tech profit juga nggak apa-apa atau di area 22 600 nanti nggak apa-apa kenapa Bang karena disini ada satu sih support lagi teman-temannya walaupun nggak kuat teman-teman tapi ini bisa dibilang support loh nah ini ketika tahun tapus dulu ini ya guys ya ketika tahun nanti-nanti nanti kita lihat dulu di sini kita ukur kita ambil pakai ini ya kita lihat kita lihat di sini di sini teman-teman ya nah ini adalah 11 hari ya teman-teman ya ketika 17 sampai 28 Desember tahun 2020 itu Bitcoin membuat beberapa support dan resist yang ya lumayan kecil lah di sini cuma satu doang cuma satu doang itu itu ketika di area 22 sini kita kasih area nya teman-teman yang aku mau kasih area nya ini di area di sini ya ya kotorannya aja sinilah kotornya ya ini kita kasih warna bukan warna biru yang nanti orang pada beli di area warna yang krim atau putih nggak tahu warna apa sih namanya bukan cewek jadi nggak tahu warna-warna Oke jadi disini kalian bisa lihat ya ini adalah area di mana Bitcoin punya support yang lumayan ya enggak strong sih kalau aku bilang ini enggak strong support guys karena ini cuma satu strong support itu ada di area sini ya strong support ada di area 19 sampai 20 ribu atau 18 ribu itu strong support kalau menurutku ini bakalan terjun dalam banget ya guys ya kalau kalian mau take profit sekarang ya monggo silahkan ini di area 23.000 sampai di area 22.500 nah sudah aku bilang aku udah bilang dari jauh-jauh hari dari video sebelumnya Bitcoin bakalan turun dalam dan ya silahkan yang enggak percaya hancurkan sekarang di sini kalian bisa lihat nih ini ada 11 bar ya kurang lebih 11 bar Oh ini kebanyakan ya bukan 11 bar sini kalau digedein gini tunggu guys kita mau cek dulu kita kecilin ya ini cuma segini 7 bar dan 7 bar itu cuma 7 hari sehingga itu membentuklah yang namanya support dan resist resistennya itu di 23.900 dan supportnya di 22.500 kalau misalnya nanti Bitcoin breakdown ataupun close candle di bawah 22.500 kemungkinan Bitcoin bakalan turun sampai area sini ya teman-teman ya ini area yang bakalan dicapai di mana area yang bakalan dicapai itu ketika nanti Bitcoin turun itu ada di area sini guys yaitu di area ini teman-teman ya di area ini ini di area 19.900 atau 20.000 nah ini adalah area-area yang memang harus dicapai Bitcoin tapi harus melewati yang garis kuning ini ya teman-teman ya kalau garis kuning udah kelar ditembus ke bawah ya bakalan turun tapi kalau misalnya ada keajaiban ya ataupun juga nantinya gimana ya ada sebuah news atau berita bagus dia bakalan naik dulu dan naik itu enggak akan jauh sampai ke atas ATH bakalan ya menembus ini dulu atau bahkan dia bisa seedway dulu di area 22 ya teman-teman nah yang jelas kita harus nunggu konfirmasi kita akan tunggu ya nanti gimana kalau misalnya dia berhasil nembus garis kuning yang menjadi support sekarang itu di 22.520 itu bakalan hancur gitu ya kalau di lihat dari tempre 4 horse nya gimana bang kita lihat dari tempre 4 horse nya juga masih ya ada di area situ 23.900 dan juga 22.500 untuk posisi apa sekarang bang kalau aku sih masih nge-sword ya teman-teman karena aku masih hold dari harga 27.000 aku hold sampai nanti 22.500 ataupun 20.000 nah itu kurang lebih gitu ya teman-teman untuk long termnya nah kalau untuk area beli yang memang betul-betul mau beli silahkan nanti kalian bisa membeli ataupun mulai menabung jangan cuma Bitcoin ya kalian bisa nabung di ETH dan juga BNB atau FTX nah FTX juga lumayan bagus lah kalau menurutku guys nah ini dia nih kalau kalian misalnya nanti mau beli bisa sih kalian nunggu nanti di area sini teman-teman di area 19.000 itu udah lumayan keras apalagi nanti kalau misalnya 19.000 di jebol ya alamat gitu ya bakalan ke area 12.000 atau 13.000an tapi ya menurutku ada 2 support yang menjadi kuat banget gitu ya di area 20.000 sehingga ini adalah kesempatan Bitcoin untuk mengalami pemantulan kalau misalnya didorong dengan beberapa berita yang lumayan bagus gitu untuk ETH sendiri di intip ya ini ETH sendiri kalian bisa lihat lah ya ini garis-garis belinya kita akan sudah garis dan kita tunggu aja di area situ untuk BNB gimana bang ini BNB kurang lebih gini sih guys ya nah ini BNB kurang lebih kayak gini ini mah waktu kemarin ngelong ya ini BNB dan sekarang BNB kita kita hapus dulu semuanya hapus dulu semuanya BNB nah untuk BNB sendiri ini update-nya mungkin kita akan nantilah di next video ya next video kita bahas thank you banget lah yang udah nonton ya guys ya thank you see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh